Sebelumnya Om Akinamastu Namusijam Um Andrah Kartoyitu Wiswata Om Swastiastu Om Ulun Bansukit Anggap Tide Pandita Yang Meraga Suci Para binandita, para pemangku, para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir Pada malam hari ini khususnya untuk mendukung jalannya Ide Bawati Ati Timur doanya semoga Ide Bawati Tanah Istri mencapai ketujuan yang betul-betul menjadi pengabdian Dharma dan Agama Tadi saya diminta untuk keterangan tentang yaitu umat yang ada di Tengger Untuk kepatuan, untuk kebersamaan, itu selalu bersatu dan bersama Dan tidak bisa membedakan dengan siapapun Itu yang pertama Di Bali, dalam arti ada kejangan dari buswana atau pakaian Kalau putih harus putih Kalau kuning harus kuning harus putih, tapi kalau di Jawa itu semua yang penting itu Itu baju, baju buat upacara tidak diperbolehkan untuk dibuat, artinya ke sehari-hari, seperti itu Dengan tujuan Tengger itu memang dianggap Tengger tertua di Jawa Kenapa? Dari Maharsinya itu Maharsiki Dada Putih Maharsiki Dada Putih sampai mempunyai keturunan anak yang 25 25 dari Mbah Boyut, Jawa Segerda, Noro Anteng itu Yang tadi disinggung dari Tarian Langgeng Basuki ini Mengambil dari itu sedikit Mengambil dari alam sedikit Mengambil dari untuk upacara dan upacara Dengan gerakan itu sebagai sasana siwa mudra Sebagai seperti itu Makanya dari Tengger sudah turun disini Disini tempat ini namanya berdukuan Banyu Langgeng Banyu Langgeng tarinya Langgeng Basuki Langgeng itu tidak akan terkikis oleh zaman Tidak akan terkikis oleh perkembangan keperkuan yang modern Akan selalu langgeng Tekal dan abadi Basuki dalam arti Kalau disini naga Basuki Dari Tirta atau air dari samudera Tapi kalau di Tengger Basuki itu apa? Basuki itu selamat Jadi selama-lamanya itu selamat Makanya dari tema tari Langgeng Basuki Kebetulan saya juga menaga suci Sebagai promo dukun pandita Yang ada di Tengger Saya tidak menyerah dan tidak putus-putus untuk membimbing anak-anak Supaya memperkembangkan dan anak-anak ini bisa melestarikan seni dan budaya Karena peninggalan dulu Jadi Ampura kalau di Bali mungkin tidak ada Sebagai suringkir yang masih mau membimbing anak-anak Tali dari Sanggar Tidak ada mungkin Tapi kami di Tengger memang masih butuh-butuh Jadi saya langsung terjun sendiri Sampai kemana dari Tengger, dari Manang, dari MK, Romo, Sipursa, Diabuhan Manang ya sendiri Sangat bersatu Tengger, Bali, MK, Jogja Bersatu Nanti umat kita semakin lama semakin jaya Induk kita yang ada di Tengger Khususnya di Kabupaten Pasuron, Tengger Branggulon Ada itu 14 pandita Ini Tengger Branggulon Yang satu kabupaten umatnya 24 ribu Itu dari pandita 14 Kalau keseluruhan Kalau keseluruhan empat kabupaten Itu berdomisili di Tengger Namanya Malang Pasuruan Branggulinggul Dan Lumajan Empat kabupaten ini menjadi Disimpulkan Pura Mandala Gilismerwagung Karena apa? Mandala Gilismerwagung itu mengambil dari nama Tengger Kalau di Tenggernya Itu namanya Pura dan Kahyangan Jabgad Koten Luhur Bromu Itu Pura Tertua dan Pura Jawa di Lautan Pasir Bromu Mungkin Jumlah Pura Jumlah Pura Ini jumlah Pura saya ini Kira-kira lah Belum Tenggernya Jumlah Pura Belum Tengger Malang Tengger Bromu Tengger Pasuruan Tengger Pasuruan kan tadi Saya yang wawakil ini dimanapun jalan mimpil mari kita bangkit mari kita semangat untuk melajukan perjalanan perjuangan dan luhur-luhur nenek moyang kita yang pada saat ini masih mengayomi kita makanya di bahasa Jawa jaman kolom betul kan gitu ya Nah kalau di kita jaman yoga alwatara akan berakhir kan akan berakhir makanya satu balon lewet lengkom us Hai eh lagi jadi menghadapi tantangan apapun tapi kita tetap lebut dari cobaan penujian Oke itu dan omat kita mohon maaf tadi itu kenapa beranggulon tapi kalau keseluruhan saya tidak bisa menjawab karena perlu membutuhkan waktu dan data yang betil data yang benar kalau saya nanti ngomong sekian ribu tapi luput masaknya bandita ini ngomongin bohong berarti kan nggak enak untuk toleransi untuk umat kita itu sebenarnya umatnya itu tengah itu lugu polos polos apa sekarang ada umat kita bergabungan dengan umat muslim dan ada umat nasrani juga bergabung umat nasrani cuma berapa takah umat muslim berapa takah itu semua mengguruh mati jadi kalau kalau ada upacara nyepi nyepi itu umat muslim umat nasrani mengikuti upacara termasuk membawa obok-obok dan sebagainya perlu mendukung ada upacara iatnya karo kalau dibandingkan kalau cuma ada bidungannya bulan karo begitu tapi kita berdi upacara karo itu memang puncak upacara yang besar upacara karo sasih karo itu jadi anjang sana ke tempat rumah-rumah umat itu di bulan sasih karo sasih karo ada lagi puncak acara untuk kesembahan korban suci itu diupacara iatnya kasada kasada di balik pun kena gabituan kasada nah tapi di tenggel sasih karo sasih karo sasih karo nama tanggal 14 15 16 purnama sidi itu semua berbondong-bondong untuk melakukan merasa terima kasih tanda ada batinnya kepada alam meluhur bumi perti bumi gini banyu kayu anu bahasa itu juga umat itu ada kepercayaan ada kejauhan ada umat muslim ada umat semua mengikuti tapi as tungkara sekarang saya sendiri ada upacara namanya pujan tulak belak kemarin ada pandemi nah ada pandemi tuh di kampung saya itu selama satu minggu satu minggu itu umat-umat kita ini yang tiga puluh delapan tuh meninggal karena pandemi karena pandemi di desa-sasa satu desa ini cerita dikit-dikit tadi kan jenang toleransi aja nanti nanti ketemu 38 umat itu meninggal tapi Astukar juga umat itu cuma dua orang sudah sebuah dan umat lain yang meninggal waktu itu terus datang ke saya Romo halo bahasanya disana Romo Dukun Dukun begitu saya takut Romo minta tolong ini harus ada upacara saya mau siap kalau gitu mari kita langsung bersama-sama kapan harinya terserah Romo aja oh ya lima hari lagi untuk upacara bujang penolak belak seperti itu memakai caru atas tidak membunuhi alam dan yang seperti itu berbunuhi sedikit tapi bermana Astukara pada waktu itu setelah upacara sampai sekarang itu aman pentram damai tidak mati kita juga pentram damai nah itu satu anugerah yang pertama itu memang harus ada pengembangan dari sekolah berjanti ataupun seorang yang pertama dari anak tersebut kalau ditengar ini ditengar mengenai tadi ada tentang upacara dan upacara upacara malah kita bersama-sama jangan sampai tidak ada saya yang mengikuti upacara karena upacara itu mempersudahkan ke gemi banyu kayu angin dalam arti panca maha buta nah ini harus diharuskan terus saya ini mau sembayan Rom misalnya gimana semayang itu dengan tujuan hati Nurhani tidak dipaksakan oleh dari berantem ataupun dari kan tidak jadi anak saya yang penting mau memuja kehadapan yang mahu cipta sanggir widiwasa tempat para leluhur yang terutama kamu harus kuat-kuat dalam memegah teguh ajaran Dharma agama karena dari dulu ajaran sang agama kita itu memang peninggalan dari nenek moyang leluhur di tanah jawa kalau kamu sudah lupa sama jawanya masa kurang jawa-jawa hilang jawanya tinggal tinggal apa tinggal stresnya yang gitu kita artinya begitu anak-anak takut-takut terus terus ini cara berdoa tuh gimana doa kamu sudah harus memang betul-betul dihafalkan dengan hati jadi mulai terisad ya sehari-hari sampai terisad ya kamu harus bisa dan harus kuat nah kalau kamu sudah kuat imanmu sudah kuat uh ya artinya buru buah suahnya apa sudah tahu sedikit artinya om alik namastu namasidam apa artinya om swastiastu apa anak-anak sudah banyak yang mengetahui itu akhirnya sekarang kuat kuat imannya sudah kuat dan banyak yang kembali ke ajaran leluhur hidu di tempat itu dulu dulu itu hampir punah di tempat umat Indonesia hampir punah di tempat dulu tapi asukara sekarang 90% 90% sudah masuk ajaran leluh di tempat kembali ke ajaran dan rumah kembali ke ajaran leluhur kita karena apa kalau saya sebagai mohon ambur romo ide ide suri ke ambur ini saya cerita sedikit ya ya karena di tengger beda sama balik kalau balik dari trakasta ada lebih tegarkan makanya tengger itu harus kuris kukuh dan kuat kehadapan hulu yang belum yang menolongkan sang marisi dada putih tadi yang saya ceritakan jadi anak itu sabdo pandi doratu ucapan tentang kenobiulawarli kalau lidah sudah dilepaskan tidak boleh dijelat kembali jadi anak-anak itu takutnya dari itu kuatir takut dosa artinya takut dosa nah hanya lama-lama-lama kuat tentang Banten saya harus bawa apa romo kalau ke Pura Obacara kamu adanya apa kan gitu saya mau neksa adanya apa saya cuma punya anti sangayu aja mungguh yang penting dulus dan ikhlas buah-buahan cuma punya apel saja nggak ada jeruk nggak ada mungguh tidak apa-apa tidak memasakkan yang penting kamu menggantarkan kehadapan rungur itu tulus dan ikhlas banyak tapi belakangnya itu di rumah nggak ada ini cuma saya mempersembahkan itu nggak ikhlas makanya ini sedikit dari umat tadi juga ini sedikit dari saya mau mempersembahkan yang besar-besar tapi hatinya nggak ikhlas mendingan yang biasa tapi hatinya tulus dan ikhlas itu yang diminta karena kalau tulus dan ikhlas itu akan tercapek seperti jendela misalnya jendela tidak membaca itu jendela fokus jadi sikapnya seperti sama mengaturkan sesat ini saya memberikan makan bentuk pisang bentuk air bentuk eh nasi tapi dengan sarana tulus ikhlas juga terima tapi kalau jendela biarpun mempersembahkan kerbau pribadi kerbau tapi jendela masih nggak ikhlas itu tidak akan tercapai tidak akan tercapai karena apa yang pertama di tengger tidak bisa dipaksakan dipaksakan gini tadi kemenggar itu ada yang punya kalau mau pujawali biodalan habisnya ayam pujawali biodalan ini sama caru Pancasarta itu 12 ayamnya saya nanggung romo tambangannya lo saya nanggung romo dan ada gitu pisang sekian saya nanggung tetapi ada kemungkinan orang yang enggak punya terus memenang apa kepingin punya mengimbangi yang punya besar-besar itu kan kasihan enggak enggak dikasih ini kita kumpul tetapi dikasih ini saya kasih 100 tapi saya punya uang cuma 50ribu ini itu dibuat punya itu akan membawa jendela pulang ke alam kasuar ganjati alam suah luka nanti sesuai dengan dunia tersebut ya tadi kan jendela ngomong banteng ya pujawali di saya itu bantengnya habis berapa 2 juta tingkat upacaranya apa pancawali ekada saludri bantengnya habis 2 juta betul kok bisa murah saya ini yang penting sekarang besok upacara sekarang nah siapapun digarap artinya apa kita mempersembahkan ke leluhur itu bukan kekal ini nah jadi seperti saya mengundang bapak mengundang bapak saya undang untuk rumah kalau saya kasih makan sudah lima hari atau topi sudah dituang lima hari sebelumnya kira-kira mau nggak nggak mau nggak mau nah intinya cuma itu aja jadi mari kita yang penting kompak kecuali besok sudah kompak sudah pas eh soji gini 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 berserah itu tujuan ke depan jadi banteng kalau ditegur memang sesederhananya gitu yang penting itu tadi ketulusan kecok bakal jenang jenang merah bubur merah putih sajen kecok bakal lengkap eh kedana lengkap dan beres pitrah tapi dibari ke hadah saya pernah seduji banding sama ide 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 pandita dermadiaksa Jakarta nah itu ketua wak pandita sahabah pandita nusantara Romo saya mau tanya ini apa ini pras itu apa kan nggak tahu pras tapi kalau saya ngomong ini sayut itu baru tahu jadi bali ada sesayut sama pras kalau di bali prasnya prasodeng prasumia pras apa-apa kan gitu tapi ditegur berita bahasanya dan beda cara membuatnya kecok bakal saya lihat di bali itu ada cok bakal pisang daun pisang jadi di beteng 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 sebentar sudah jadi kalau di sini dirangkai untuk keindahan untuk hiasannya biar indah biarkan gitu tapi intinya sama intinya sama tetapi kalau saya untuk membuat pacaran itu harapan saya tuh apapun saya tidak akan minta harus begini-begini tidak jadi di umat saya itu sekarang asuk arah saya sampai disuruh untuk ke umat-umat sampai umat lain intinya gelamati ini bukan tempat khusus saya tapi tetangga lain itu sudah mengundang saya kenapa mengundang saya itu bukan dari apanya kalau Romo Dugun Pandita ini nggak harus pakai ini jadi nggak terlalu menyulitkan saya nggak terlalu ngoyo saya semuanya umat akan saya permudahkan untuk cara tujuan hati ke leluhur tidak tidak harus pakai ini jadi saya mudahkan itu intinya saya seperti itu kalau umat juga sudah memang betul kental untuk memahami di dharma lain lagi tapi kalau bisa dibalikpun kenapa sekarang ini banyak yang merongrong banyak yang apa mau jaring hati-hati umat kita hati-hati kalau bapak memang kena jaring nah kena jaring kenapa pengaruh nanti terutama umat hidup ini kok kuat sulit misalnya maka ini 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 sementing keluar cari yang mudah nah kalau bisa jangan sampai seperti itu tujuan kita sebagai para-para roko sulingi para wanita PHDI yang punya umat kalau bisa umat kita umat kita mari kita bersama-sama untuk bersatu tapi dengan catatan mudah tapi bermakna ini seperti itu tujuan saya terima kasih terima kasih terima kasih